Bab 1821 Olahraga Itu adalah rasa sublimasi. Meskipun dia hanya berhubungan dengan garis depan, setiap kali dia merasakan sublimasi garis depan itu, tubuhnya secara alami akan menghasilkan perasaan keinginan. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa ekstremi douluos termasuk Yangu Dongfeng dan Hanhai douluo Chen Xinjie, terutama mereka yang memiliki level kuasigot, memiliki kerinduan yang kuat akan alam dewa. Saya khawatir itu karena sublimasi ini. Sublimasi inilah yang membuat mereka merasakan lebih banyak keberadaan dan dunia lain. Tapi godaan dunia itu untuk master jiwa benar-benar terlalu besar. Dan di masa depan, dia juga harus mencari level itu, karena hanya setelah mencapai level itu dia bisa benar-benar menemukan keluarganya. Mencari orang tua dan adikmu sendiri. Batasi douluo menyentuh batas, satu kaki telah mencapai tingkat dewa. Menurut catatan kuno, saat ini, selama seseorang dapat memiliki persetujuan dewa dan meneruskan warisan posisi dewa adalah mungkin untuk bergegas menjadi dewa. Tentu hal ini perlu dievaluasi oleh Tuhan. Pada saat ini, tes seagot trident yang dia jalani sepertinya mirip dengan tes ini. Menurut catatan sejarah sekte Tang, Dewa Laut Tang San, yang merupakan ayah kandungnya, menyelesaikan penilaian di sebuah tempat bernama Pulau Dewa Laut. Tidak ada catatan terperinci tentang bagaimana ia akhirnya menjadi dewa. Tetapi semua catatan menunjukkan bahwa terobosan Tang San Ceng terkait dengan kekayaannya di Pulau Dewa Laut. Jadi, ayahnya bisa, bisakah dia melakukannya juga? Memikirkan hal ini, Tang Wulin bahkan lebih menantikan sembilan tes Dewa Laut. Jika seseorang dapat menemukan kesempatan untuk menjadi dewa melalui penilaian seagot trident, itu tidak diragukan lagi akan menjadi situasi terbaik. Saat itu, baik itu pesawat abisal atau yang lainnya, tidak perlu khawatir lagi. Selain itu, dia juga bisa mulai menemukan para dewa. Persepsi ini memberi Tang Wulin perasaan pikiran dan tubuh yang tidak terhalang. Tapi saat ini, tiba-tiba ada rasa sakit di tubuhnya. Biarkan dia bangun dari pikirannya. Mencari. Sebelum Tang Wulin bisa melihat dengan jelas, dia merasakan serangkaian sensasi kesemutan. Kemudian dia melihat ada gelombang panah air, menembak dengan liar ke arah tubuhnya, dan sengatan itu disebabkan oleh panah air ini. Tang Wulin terdiam beberapa saat, apa yang terjadi dengan ini? Mengapa air laut berubah bentuk? Papa, penilaian seperti apa yang kamu tinggalkan untukku? Meskipun dia berpikir seperti itu di dalam hatinya, dia terkejut dan semakin pergi. Selain itu, Tang Wulin terkejut saat mengetahui bahwa lokasi dampak panah air ini secara khusus mencari titik akupunkturnya sendiri. Dampaknya sangat kuat. Dengan kekuatan tubuh emasnya yang tidak bocor, setelah terus-menerus terkena benturan, seluruh tubuhnya mulai menggelitik dan kemudian dia merasa gatal. Dalam banyak kasus, gatal bisa lebih tidak nyaman daripada rasa sakit. Tang Wulin, yang awalnya berpikir bahwa level ini juga harus dengan mudah dilalui, sekali lagi merasakan ketakutan dari sembilan tes seagot. Anak panah air ini saja tidak cukup untuk menimbulkan ancaman baginya, tetapi jumlahnya saat ini terlalu banyak. Tidak ada niat untuk berhenti sama sekali. Pakaian di tubuhnya sudah lama menghilang, dan bahkan permukaan kulitnya terkena bintik merah. Gunakan longgang untuk bertarung? Ini adalah pikiran pertama Tang Wulin. Jika bukan karena kontrolnya yang disengaja, longgang pasti sudah stres. Namun, dia dengan cepat menghilangkan ide ini. Alasannya sederhana, karena ini adalah sembilan percobaan Poseidon. Tang Wulin yakin bahwa ayahnya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak berarti, karena ayahnya memilih untuk menggunakan hal-hal ini untuk memengaruhi tubuhnya. Artinya, dampak ombak itu baik untuk tubuh Anda. Ini seperti sekte ontologi asli yang menempat tubuh. Oleh karena itu, setelah merasakan guncangan yang disebabkan oleh rasa sakit untuk waktu yang singkat, dia tidak marah dan bersuka cita, dan segera menekan darah dan kekuatan inti naga emas raja naga miliknya, sehingga mereka tidak akan mengganggu tubuhnya dan terkejut. Tahukah Anda, pada tingkat tubuh emas yang tidak bocor, hal yang paling menakutkan bukanlah rasa sakit, tetapi tidak ada rasa sakit sama sekali. Sedangkan untuk latihan fisik, pengalaman Tang Wulin menunjukkan bahwa jika tidak ada rasa sakit sama sekali, maka tubuh akan sulit untuk berkembang. Seorang ruheng telah mencapai batasnya ketika ia mencapai tubuh emas yang tidak bocor. Ini juga merupakan batas sekte ontologis. Kecuali ia dapat menerobos untuk menjadi dewa dan dibasahi oleh roh peri, ia dapat melangkah lebih jauh. Baginya, awalnya dia mengira kalau batasnya seperti ini. Tetapi saat ini, dengan tubuhnya yang sempurna, dia akan merasakan sakit, yang berarti tubuhnya masih memiliki ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Apa yang bisa lebih baik dari ini? Tujuan paling penting dari ujian ke-9 Dewa Laut Tang Wulin adalah untuk meningkatkan tingkat kultifasinya, meningkatkan dirinya, dan memungkinkannya memiliki kekuatan yang lebih kuat. Pada saat ini, bukankah ini hanya proses kenaikan? Rasa sakit sesederhana tes ke-4 sebenarnya sedikit mengecewakan di hatinya, dan pada saat ini, kekecewaan itu mulai hilang. Ubah menjadi harapan Gerusan menjadi lebih ganas lagi dan lagi, dan gelombang mulai muncul dalam bentuk yang selalu berubah. Tiba-tiba seperti palu berat dengan pegangan, tiba-tiba seperti tombak yang keluar dari tusukan, dan tiba-tiba berubah menjadi tusuk pisau air yang gila. Setiap perubahan memiliki dampak yang kuat. Di bawah dampak ini, Tang Wulin terus menahan dan merasakannya. Setiap kali Anda membawa dampak, akan ada beberapa perubahan pada tubuhnya. Dari rasa sakit sampai mati rasa, dan kemudian mati rasa secara bertahap. Semua rasa sakit di luar tubuhnya tidak dapat mempengaruhi perasaannya di dalam tubuhnya. Pembuluh darah, meridian, dan bahkan organ dalam dirangsang oleh benturan tersebut. Terus berubah dalam dampaknya. Meskipun perasaan ini menyakitkan baginya, dengan kemauan yang kuat, itu tidak cukup untuk menggoyahkan pikirannya. Darah di dalam tubuh bersirkulasi dengan sendirinya. Secara konstan mengurangi rasa sakit yang dialami tubuh, dan meningkatkan garis darah. Saat ini badannya seperti sekeping logam langka, dan semua ombak seperti palu tempa yang biasa dia gunakan, palu tempa ini terus-menerus menempat tubuhnya dan meningkatkan kultifasinya. Waktu berlalu meskipun Tangwulin menderita secara fisik, dia sangat bersyukur dalam roh, dan terus-menerus menyesuaikan kondisinya. Meskipun dia tidak bisa bergerak, dia hampir tidak bisa berbalik dalam perjuangan. Ini memungkinkan dia untuk menggunakan seluruh tubuhnya untuk menahan benturan. Inilah yang membuatnya sangat puas. Tidak ada cara untuk menilai waktu di dunia sembilan tes seagot ini. Tubuh berubah dari nyeri menjadi mati rasa, dan kemudian dari mati rasa menjadi nyeri. Aku tidak tahu sudah berapa kali aku mati ketika aku berubah menjadi orang biasa, tapi dia hanya menahannya seperti ini. Dalam proses bantalan terus-menerus, tubuhnya juga mulai menunjukkan beberapa perubahan halus. Tangwulin menemukan bahwa perubahan terbesar bukanlah tubuh itu sendiri, tetapi perpaduan antara kekuatan spiritual internal dan darahnya sendiri. Di bawah gerusan ombak yang terus-menerus, spiritualnya perlahan-lahan akan mencair ke setiap sudut tubuhnya. Jika dulu hanya bisa menjadi gerakan seluruh tubuh atau sebagian tubuh, maka, sekarang, secara bertahap ia bisa bergerak ke pergantian rambut dengan perpaduan kekuatan spiritual yang mendekati tingkat para dewa. Perubahan halus ini memungkinkannya untuk mengontrol sepenuhnya setiap bagian tubuhnya. Di dalam sisi keraja naga perak yang telah menggantung di lehernya, bola dewa es memancarkan nafas menyegarkan, secara alami memberi makan kekuatan mentalnya. Oleh karena itu, saat ini, ia tidak hanya ditempa di dalam tubuhnya, tetapi juga di dalam jiwanya. Tingkat kesadaran spiritual sangat dekat dengan puncak alam spiritual, dan di puncak alam spiritual, yang dia butuhkan hanyalah akumulasi. Bab 1822 Tes 6 Akumulasi pada saat ini lebih seperti kompresi, untuk kompresi kekuatan mental, dan proses kompresi ini telah membuat tingkat kesadaran spiritual tanggulin perlahan-lahan terasa sedikit tersublim di bawah tekanan. Akan sempurna jika dia bisa menggunakan dampak ini untuk menerobos ke alam asal ilahi. Meskipun itu jauh dari jangkauan. Saya tidak tahu berapa lama, ketika tubuh menjadi mati rasa lagi, tubuh dan pikiran tanggulin berangsur-angsur memasuki keadaan halus. Perasaan ini sangat indah. Kesadaran sejatinya telah benar-benar terbenam di dalam tubuhnya. Baginya sekarang, tubuhnya seperti dunia kecil, dan sebagai penguasa dunia kecil ini, dia dapat dengan jelas rasakan setiap perubahan halus di seluruh dunia. Ini adalah hal yang paling menakjubkan. Tubuh manusia adalah sebuah misteri, dan meskipun telah dilakukan penelitian selama beberapa generasi, misteri ini masih belum terpecahkan sepenuhnya. Penelitian genetik masih dalam tahap awal di seluruh federasi. Di awal proses ini, dibutuhkan lebih banyak penelitian dan diskusi mendalam agar penelitian ini lebih bermakna. Pada saat ini, Tanggulin seperti seorang ilmuwan yang mempelajari tubuh manusia, merasakan setiap perubahan halus dalam tubuhnya. Yang paling membuatnya terkesan adalah segil raja naga emas di tubuhnya. Hingga saat ini, dia masih memiliki empat segil yang belum rusak. Dan saat ini, itu juga pertama kalinya dia bisa melihat segil di dalam tubuhnya dengan sangat jelas dan dalam. Dibandingkan dengan dugaan dan perasaan sebelumnya, ketika dia melihat dengan jelas struktur tubuhnya, Tanggulin menemukan bahwa segil yang dibuat ayahnya di tubuhnya sangat indah. Dia belum pernah melihat arai pemandu jiwa yang rumit dan halus. Jika ini benar-benar arai sihir pemandu jiwa? Pada awalnya, memasuki legion dewa darah, arai dewa darah pernah memberinya rasa terkejut yang luar biasa. Bangunan megah dan arai pemandu jiwa yang megah membuatnya benar-benar merasakan misteri dunia jiwa guru. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat segil di tubuhnya dengan jelas, Tanggulin terkejut menemukan bahwa segil kelima belas setidaknya 10 kali lebih rumit dari susunan dewa darah dan ukurannya. Ini sangat kecil. Anda tahu, segil ini ada di tubuh Anda? Beberapa aura yang terkandung di dalamnya pasti bukan kekuatan jiwa, itu harus tingkat yang lebih tinggi, hanya berlaku untuk energi para dewa. Kompleksitas masing-masing segil berikutnya beberapa kali lipat dari yang sebelumnya. Ketika sampai pada dua segil terakhir, dengan basis kultivasi tingkat spiritual Tanggulin saat ini, dia bisa merasakan jiwanya seolah-olah akan runtuh pada pandangan pertama. Dapat dibayangkan betapa kuatnya tingkat kesadaran spiritual ini. Sangat menakutkan. Ayah, seberapa kuat energi terakhir Raja Naga Emas di segil Anda? Dengan basis kultivasi dan kondisi fisik Tanggulin saat ini, dia yakin bahwa dia dapat menembus lapisan kelima belas segil tanpa perubahan besar. Tapi bagaimana dengan yang terakhir? Ketika dia mencapai lantai 16, dia bahkan tidak yakin. Dua lapisan terakhir jelas tidak pantas untuk dicoba. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Tanggulin benar-benar percaya bahwa intensitas energi di balik ini begitu tinggi sehingga dia bisa membuat ayahnya dengan susah payah menyegelnya, dan saya khawatir itu adalah level dewa yang nyata. Bahkan level dewa yang tidak ditekan oleh pesawat benua Do'uluo. Sangat mungkin itu masih melebihi level seluruh benua Do'uluo. Dan kekuatan ini, sejak dia berubah menjadi naga emas darah, sudah sangat memahami bahwa itu sama sekali tidak mungkin untuk disentuh. Karena penuh dengan kekerasan dan kehancuran. Hanya dengan mengamati segala sesuatu tentang diri Anda secara mendalam, Anda dapat memahami diri sendiri lebih dalam. Tanggulin secara bertahap memperoleh pencerahan. Jika Anda adalah dunia kecil, lalu bagaimana membuat dunia kecil ini meledak dengan kekuatan yang lebih kuat? Samar-samar, dia sudah menangkap sesuatu, tetapi bahkan dia sendiri tidak tahu persis apa yang dia tangkap. Akhirnya, ketika semua rasa sakit dari dunia luar menghilang secara alami, spiritualnya juga akan kembali ke pinggiran tubuh. Suara rendah yang familiar datang dari telingaku, tes kelima Dewa Laut, penempaan pasang selesai. Apakah akan melanjutkan ke tes berikutnya? Dia kembali ke darat, dikelilingi oleh sepetak emas, semua rasa sakit sebelumnya menghilang. Itu digantikan oleh perasaan baru. Tanggulin dapat dengan jelas merasakan bahwa dia seharusnya benar-benar berdiri di atas level setengah Dewa, dan harus tetap menjadi jenis setengah Dewa dengan akumulasi yang sangat dalam. Keseluruhan orang tampaknya tidak mengalami banyak kemajuan di permukaan, tetapi dia merasakan kesenangan yang terlahir kembali itu. Perasaan ini sungguh luar biasa. Akhirnya, rasa sakit pada tes kelima tidak sia-sia. Sayang sekali dia tidak bisa langsung mempromosikan keranah Dewakuasi dengan tes ini. Dengan desahan ringan, Tanggulin menunjukkan senyum tipis di wajahnya, lanjutkan. Ya, dia membutuhkan rangsangan yang lebih kuat. Tes kelima telah diperbaiki seperti ini, jadi tes keenam berikutnya akan dilakukan lagi. Apa? Percobaan keenam, pertempuran laut dalam. Membantu klan hiu putih besar jiwa iblis melawan klan paus pembunuh iblis jahat. Kondisi pemeriksaan, membunuh raja paus pembunuh iblis jahat, mengusir semua paus pembunuh iblis jahat. Bertarung di laut? Setelah 49 hari sebelumnya berlatih, Tanggulin sekarang merasa bahwa latihan semacam itu akan lebih membantu tubuhnya dan akan lebih bermanfaat untuk peningkatan tingkat kultivasinya. Pada saat ini, penilaian selanjutnya ternyata hanya pertempuran di laut. Menghadapi binatang jiwa laut, dia tiba-tiba merasa tidak berdaya. Dia adalah batas level douluo, pertempuran semacam ini seharusnya lebih mudah baginya, seperti ujian keempat sebelumnya. Di kejauhan, sirip punggung putih muncul di laut, datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Hanya ada satu sirip punggung pada spons biru berkilau, karena cahaya keemasan baru saja menghilang, terlihat sangat jelas. Down to Earth sebelumnya telah berubah menjadi laut yang asing, bukan permusuhan yang mencolok seperti sebelumnya. Tapi itu juga memiliki dampak yang sangat kuat. Arus bawah laut mengamuk dan sama sekali tidak bersahabat dengan Tanggulin. Setelah tenggelam ke dalam air, dia langsung melihat rekan-rekannya berpelukan. Itu adalah hiu ramping dengan tubuh putih disajikan sebagai bentuk ramping yang indah. Tubuh berenang sangat cepat di dalam air, dan itu hanya beberapa saat sebelum itu dekat dengan tubuh Tanggulin, dan putar di sekelilingnya. Tanggulin jelas bisa merasakan kebaikan yang dibawanya, senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia juga menyampaikan kebaikannya melalui kekuatan spiritualnya. Halo, apakah Anda keturunan Tangsan? Suara wanita manis mengikuti yang membuat Tanggulin ketakutan. Halo, Anda bisa berbicara bahasa manusia. Tanggulin bertanya melalui energi mental karena terkejut. Tentu saja akan. Tidak normal bagi makhluk jiwa untuk berbicara kata-kata manusia ketika mencapai basis kultivasi 100 ribu tahun? Suara hiu putih besar jiwa iblis agak main-main. Tanggulin sedikit terkejut sekaligus, apakah kamu tahu ayahku? Tangsan adalah ayahmu? Hiu putih besar jiwa iblis bertanya balik. Tanggulin mengangguk dan berkata, ya, dia adalah ayahku. Hiu putih besar jiwa iblis tiba-tiba mendatanginya, dan setelah berputar di sekelilingnya, itu menyampaikan suasana yang lebih bersahabat, aku melihat dia, dia, membantu jiwa iblis kita klan hiu putih besar mengusir musuh alami yang haus darah. Kamu adalah putranya yang benar-benar hebat. Tlan paus pembunuh iblis jahat menyerang kita lagi, tolong bantu saya kembalikan. Raja Orca iblis jahat telah memakan banyak saudara perempuanku. Oh. Secara umum, dia sebenarnya mulai menangis. Tanggulin sedikit tidak bisa berkata-kata yang terlalu manusiawi. Tetapi karena itu adalah sembilan tes seagut, dia secara alami harus pergi dengan pihak lain. Bab 1823 ras apa? Oke. Ayo pergi sekarang. Haruskah kita pergi mencari klanmu dulu? Lalu aku akan pergi bersamamu untuk bertarung dengan klan Orca iblis. Klan? Klan apa? Hiu putih besar jiwa iblis bertanya dengan heran. Tanggulin tidak bisa menahan tercengang, bukankah ini tentang membantu klan hiu putih besar jiwa iblis mengusir klan Raja Iblis jahat Orca? Karena ini adalah klan, tentu saja itu adalah klan. Hiu putih besar jiwa iblis berkata dengan ragu, tentu saja tidak. Dewa yang menjaga wilayah laut akan memberitahu kami bahwa kami hanya membutuhkan salah satu dari kami untuk menunjukkan jalannya dan Anda akan mengurus sisanya. Suku kami memiliki hal-hal lain yang harus ditangani. Tanggulin tidak bisa menahan kedutan saat dia mendengar ini. Orang bilang curang dan curang. Ayah saya sendiri kecanduan menipu putranya. Keluarga macam apa ini? Apakah saya tetap bisa memilih diri sendiri? Jika di darat, dia tentu tidak takut pada apapun, tetapi di laut di mana tidak ada pertalian dengannya, tidak mudah untuk mengusir klan. Namun, dia merasa lega setelah berpikir lagi. Ini juga normal. Dia sekarang menjadi master jiwa dari level limit do'uluo. Jika ada sejumlah besar hiu putih besar jiwa iblis untuk membantu, penilaian ini akan terlalu sederhana. Oke. Kalau begitu, maka kau yang memimpin. Kita akan bertemu Raja Orca Iblis jahat, kata Tanggulin kepada hiu putih besar jiwa iblis. Ya. Kalau begitu, ayo pergi. Kamu harus melindungiku. Tuhan akan berkata, jika kamu tidak melindungiku. Bahkan jika kamu gagal dalam penilaian. Tanggulin tercengang berubah menjadi perasaan tercengang. Ini bukan hanya untuk bertarung, tetapi juga untuk menjadi pengasuh. Kesulitannya sepertinya agak tinggi. Ayo pergi. Tanggulin tersenyum masam, tubuhnya meletus dan kekuatan jiwanya sedang berjalan. Meski berada di laut, dia tetap berjalan di tanah, menembus air. Untungnya, level ini tidak memiliki batasan pada kemampuannya sendiri. Jiwa iblis hiu putih besar bergoyang, dan dengan cepat bergegas ke sisi Tanggulin, dan berkata dengan lembut, terserah kamu kalau begitu. Tanggulin berkata, aku akan melakukan apa yang benar, kamu mengatakan kamu memiliki 100 ribu tahun untuk memperbaiki, bagaimana memerangi apa yang baik kamu saat itu kita akan cocok? 100 ribu tahun lalu bagaimana Hunsho itu juga harus setara dengan kekuatan bertarung judul Do Uluo karena Anda ingin melindungi lawan, Anda harus selalu terbiasa dengan kekuatan hiu putih besar jiwa iblis. Uh, uh. Untuk menggambarkannya dalam istilah manusia, mereka disebut Sanwusa. Pada dasarnya, saya tidak akrab dengan yang lain kecuali melarikan diri. Mereka adalah putri dari klan rahang jiwa iblis, masih bayi, berkelahi apa, itu tidak cocok untukku. Tubuh Tanggulin berfluktuasi dan dia hampir tersapu oleh laut. Jiwa iblis hiu putih besar yang telah dibudidayakan selama 100 ribu tahun masih bayi. Melawan lima sampah? Dia tahu banyak. Tapi ini jelas hanya membuang-buang kayu. Tidak hanya tidak membantu, saya khawatir ini akan menjadi beban yang sangat berat bagi diri saya sendiri. Tanggulin ingin menampar orang ini. Kesulitan penilaian ini tampaknya semakin meningkat seiring dengan waktu. Kenapa kamu tidak berbicara lagi? Apakah kamu tidak menyukai mereka? Hiu putih besar jiwa iblis berkata dengan lembut, apakah terlihat bagus ketika orang menjadi manusia? Apakah kamu ingin aku menggantinya untukmu? Tapi mereka tidak memiliki pakaian manusiamu, kan? Bukankah menyenangkan memakai pakaian? Hentikan. Tanggulin terdiam beberapa saat. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Lalu, aku akan melakukan apapun yang aku ingin kamu lakukan. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Apakah kamu manusia begitu jahat? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Jika kamu apa yang kau lakukan padaku? Hiu putih besar jiwa iblis berkicau dengan enggan. Aku. Tanggulin memelototinya dan berkata, itu saja. Setelah kamu membawaku untuk menemukan ras orca iblis jahat, kamu dapat berbalik dan lari jauh. Kamu bukan yang terbaik dalam berlari. Apakah ini kantor pusat? Bagaimana ini bisa dilakukan? Kita adalah musuh yang sama, dan itu juga musuhku. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu tanpa mempedulikannya? Aku akan bertarung berdampingan denganmu dan menyaksikan keajaiban momen. Diam. Tanggulin akhirnya tidak tahan. Perkelahian melawan lima sampah, tapi juga meneriakan slogan-slogan. Ada apa ini? Ia menemukan bahwa kesulitan pada tes K-6 mungkin juga termasuk pelecehan verbal. Untungnya, tidak lama kemudian Tanggulin tiba-tiba merasakan tekanan kuat datang dari kejauhan. Saat tekanan ini muncul, dia hanya merasa bahwa air di sekitar tubuhnya sepertinya penuh dengan kebencian. Di kejauhan, nafas yang kuat membayangi bayang-bayang laut. Seharusnya di sini. Tanggulin menyipitkan matanya sedikit, dan bagian dalam matanya bersinar dengan cahaya ungu, upil ungu. Segala sesuatu di depan tiba-tiba menjadi jelas, dan di kejauhan, paus pembunuh iblis jahat muncul di penglihatan langit. Paus pembunuh iblis jahat ini sepertinya mengingatkan bahwa mereka lebih besar dari jiwa iblis hiu putih besar, dengan garis-garis biru kehitaman di tubuh mereka, yang merupakan penutup yang sangat baik di laut. Hal yang menakutkan adalah paus pembunuh laut dalam ini sendiri memiliki aura yang kuat. Dalam persepsinya, setidaknya ada ratusan paus pembunuh laut dalam di sini, dan tidak ada seorang pun dengan basis budidaya yang lebih rendah dari 10 ribu tahun. Saya khawatir ada sebanyak 7 atau 8 artikel yang melebihi level 100 ribu tahun. Di antaranya, ada juga aura yang terasa seperti jurang yang dalam. Itu harusnya raja orca iblis jahat, atau setidaknya keberadaan tingkat binatang buas. Tentu saja, ini tidak terlalu mengancam tanggulin, karena kultivasinya. Bagaimana jika itu adalah binatang buas? Jiwa iblis hiu putih besar melayang di laut. Itu menoleh, seolah menatap tanggulin. Beri tanda padanya ke tempat itu. Kemudian, putri dari klan hiu putih besar jiwa iblis membuat gerakan yang tidak pernah diharapkan tanggulin. Tubuh besar ini didirikan di laut, lalu sirip ekor ditekuk ke depan, membuat gerakan yang mirip dengan mengaitkan jari manusia. Kemudian pikiran mental yang kuat meledak kekejauhan secara instan. Ide spiritual itu bisa dijelaskan menjadi 5 kata dalam bahasa manusia. Kemarilah. Tanggulin menatap kosong pada provokasi yang dibuat oleh sang putri. Kemudian dia melihat bahwa sang putri menyeringai padanya, memperlihatkan taringnya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berbalik, sirip ekornya mengepak. Dan menghilang kekejauhan ke laut. Ini belum menunggu kejelasan tanggulin keluar. Di sisi lain, aura yang tak tertandingi meledak seketika. Hampir dalam sekejap, laut di sekitarnya tampak membeku, dan tanggulin menghasilkan tekanan luar biasa dari segala arah. Kepala orca iblis besar bergegas ke arahnya dengan panik. Tanggulin ingin mengatakan bahwa itu bukan aku, tetapi apakah masih berguna untuk mengatakannya sekarang? Aku benar-benar ingin mengalahkan hiu putih besar jiwa iblis itu. Dia mendesah di dalam hatinya, dan tubuhnya mulai berubah. Potongan sisik emas bermekaran dari tubuh, tubuh naga emas. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai tumbuh. Ini di bawah kendalinya sendiri. Mengguncang tubuhnya, dia berubah menjadi naga dan muncul di laut. Itu benar, dia akan berubah menjadi raja naga emas untuk melawan jiwa iblis hiu putih besar di laut. Ki yang tebal dan tak tertandingi serta fluktuasi darah meledak dari tubuh tanggulin berubah menjadi halo seperti zat, menyinari sebagian besar lautan menjadi warna emas. Tubuh besar lebih dari 100 meter, sisik tebal, semua menunjukkan kekuatannya sendiri. Orca iblis yang bergegas ke arahnya merasakan auranya yang kuat, dan kecepatan mereka tiba-tiba melambat. Menyaksikan perubahan di tubuhnya tidak jauh. Sayapnya terlipat di belakang. Di lautan ini, sayap tidak berguna. Raja naga emas tanggulin mengubah tubuhnya bergoyang, dan dia berkenalan dengan dirinya sendiri dalam keadaan ini. Dia jarang bertarung dalam bentuk naga di waktu normal. Terakhir kali dia seperti ini, dia sepertinya berubah menjadi naga emas darah di kekaisaran bintang luo dan menyerang pagoda penyebaran roh. Bab 1824 Tabrakan Pada saat ini, di lautan, saat berikutnya tubuh asli wuhun dilepaskan, dia dengan jelas merasakan inti naganya telah tumbuh dengan cepat, berubah menjadi jantung yang besar, berdetak kencang. Sejumlah besar darah yang tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari penampilan manusia yang membasahi tubuhnya. Ada perasaan kekuatan seluruh tubuh. Dengan kilatan cahaya ilahi di matanya, tanggulin mengangkat kaki depan kanannya dan membuat genggaman imajiner ke depan. Tiba-tiba, laut di sekitarnya mulai mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Pada saat ini, kaki kanan depan tanggulin sepertinya telah berubah menjadi pusaran besar dan air laut berputar dengan kencang, mengalir dengan cepat menuju pusaran itu. Tapi air laut yang tertelan pusaran air itu seketika. Dalam hal ini, pusaran besar muncul di seluruh laut. Paus pembunuh iblis jahat yang ada di dekatnya tiba-tiba merasakan isapan besar dari depan dan mereka panik dan ingin berjuang. 10.000 hukum terlarang, Raja Naga Melanggar Jika metode terlarang kaisar naga yang digunakan dalam keadaan tubuh asli wuhun begitu mudah untuk dilawan, tanggulin tidak akan pantas disebut dewakuasi. Seluruh laut terbalik dalam sekejap. Air laut bergelombang dengan gejolak dan orca jahat datang dengan cepat ke arah tanggulin. Detik berikutnya, dia tersedot ke pusaran. Meskipun hanya air laut yang tertelan, ia juga memiliki energi kehidupan dari paus pembunuh iblis yang jahat ini. Paus pembunuh iblis yang jahat terserap dalam pusaran dan tidak bisa bergerak. Pada saat ini, lampu merah tiba-tiba menyala di kejauhan. Awalnya itu hanya titik merah kecil, tapi tak lama kemudian, titik merah kecil itu dengan cepat membesar di udara. Ketika sampai pada tanggulin, itu sudah berubah menjadi bilah cahaya merah besar. Laut yang bergejolak terbelah menjadi dua di bawah bilah lampu merah, pusaran terpotong tiba-tiba, dan lampu merah mencapai tanggulin. Kaisar naga berbalik dan berubah menjadi ledakan dalam sekejap. Ada suara teredam di bawah dasar laut. Semua paus pembunuh iblis jahat yang sebelumnya terserap dalam pusaran semuanya terlontar, dan lampu merah juga dimusnahkan dalam ledakan tersebut. Tanggulin melihat kekejauhan dengan sepasang mata naga, matanya sedikit menyipit, dan dia berpikir, yang agak menarik. Kekuatan iblis jahat Raja Orca ini sungguh luar biasa. Di kejauhan, sosok besar yang juga panjangnya lebih dari 100 meter muncul. Itu mengembara ke arah tanggulin dengan kecepatan lambat tapi sangat stabil. Aura yang sangat kuat memberi orang perasaan menjadi penguasa laut. Itu adalah Raja Orca Jahat. Raja paus pembunuh iblis jahat ini tidak hanya memiliki garis-garis biru tua di tubuhnya, tetapi juga merah tua. Jelas ada fluktuasi darah berat di tubuhnya. Mengenai ras orca iblis, Tanggulin telah memperhatikannya ketika dia belajar di Akademi Serek. Di laut, makhluk jiwa laut juga memiliki dunianya. Di antara makhluk jiwa laut, ada beberapa makhluk yang sangat kuat. Seperti hiu putih besar jiwa iblis, paus pembunuh iblis jahat ada di antara mereka. Dan identitas evil orca di lautan adalah seperti evil soul master di dunia manusia. Mereka adalah yang paling haus darah dari semua makhluk roh laut. Ini adalah musuh alami hampir semua kehidupan laut. Semua makhluk laut dapat menjadi makanan mereka, dan mereka akan menyerang makhluk laut apapun yang mereka temukan. Hampir tidak ada yang tidak bisa membunuh. Ketika semua makhluk laut bertemu dengan mereka, mereka hampir tidak akan bereaksi selain berbalik dan berlari. Mereka berada di puncak rantai makanan di dunia lautan. Kecuali segelintir individu makhluk jiwa laut superkuat, klan orca iblis hampir tak terkalahkan. Karena itu, Tanggulin tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada makhluk jiwa laut ini. Membunuh paus pembunuh iblis jahat berarti menyelamatkan nyawa makhluk jiwa laut yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, dia tidak bermaksud membunuh mereka semua. Bagaimanapun, rantai makanan apapun harus berada di puncak. Ini disebabkan oleh alam. Tetapi menurut persyaratan percobaan ke-6 Saagut, Raja Orca Iblis Jahat di depannya adalah keberadaan yang harus dia bunuh. Laut di sekitarnya bergelombang, dan pusaran mulai muncul di laut, tetapi kali ini tidak dibentuk oleh Tanggulin, tetapi dari Raja Orca Iblis Jahat yang berlawanan. Saat ini, itu seperti penguasa laut. Saat ini, murid dan cucunya tersebar di kejauhan, mengamati pergerakan di sini. Manusia. Atau naga. Sebuah suara yang dipenuhi aura dingin datang. Tanggulin berkata dengan lirih, apakah ini ada artinya bagimu? Tidak. Tidak peduli apapun itu, itu pasti makananku. Vitalitasmu sangat baik dan cocok untukku. Mungkin, setelah memakanmu, aku bisa memiliki kemungkinan untuk berevolusi lagi. Evolusi ke level 1 juta tahun. Raja Iblis-Iblis Orca tampak dingin tanpa emosi. Tanggulin bertanya dengan sedikit terkejut, di dunia monster jiwamu, apakah benar-benar ada basis kultivasi jutaan tahun? Tentu saja. Raja Orca Iblis jahat menyebutkan monster jiwa jutaan tahun. Tampaknya sedikit bersemangat, terutama monster jiwa laut kita memiliki jumlah terbesar dari monster jiwa jutaan tahun. Sejauh yang saya tahu, setidaknya 2 juta tahun makhluk jiwa telah ada. Makhluk jiwa laut lebih mungkin muncul dalam jutaan. Tahun? Mengapa ini? Tanggulin bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Paus Pembunuh Iblis yang jahat sepertinya tersentuh, dan berkata tanpa lelah, itu karena di dunia laut, keberadaan yang berdiri di atas tidak memiliki musuh alami. Dan yang paling penting, tanpa kamu manusia. Di darat. Tidak peduli seberapa kuat makhluk jiwa, mereka akan dibunuh oleh manusia Anda dengan segala cara, tetapi di dunia laut, ini hanya milik kami. Kalian manusia tidak bisa datang ke dunia kami. Tidak akan datang ke sini dengan mudah. Secara alami, ini memberi kita kemampuan untuk berkembang. Setelah mendengar kata-katanya, saya tidak tahu mengapa, Tanggulin tiba-tiba merasa sedikit sedih. Dahulu kala, makhluk jiwa masih menjadi penguasa dunia ini, tetapi sekarang, berapa banyak makhluk jiwa yang ada di daratan? Bahkan jiwa laut. Binatang buas itu, melihat armada federasi, hanya bisa mundur jauh. Jika bukan karena manusia tidak mengembangkan laut begitu dalam, saya khawatir binatang jiwa laut tidak akan memiliki banyak ruang untuk bertahan hidup. Mengingat dewa binatang asli di Tian, mereka sekarang saya hanya tinggal di area sekecil itu. Dan ada menara spiritual di luar yang mengontrol seluruh area dan tempat-tempat tersisa di hutan besar Stardou. Dengan kekuatan Kaisar Tian, Tanggulin mempercayanya itu harus bisa menerobos perbudakan itu, tetapi jika dia benar-benar bergegas keluar, saya khawatir dia tidak akan jauh dari kematian. Manusia, apakah itu teknologi atau kekuatan, benar-benar di luar kemampuan makhluk jiwa? Binatang jiwa telah pergi dari ini. Arus utama dunia telah benar-benar mundur dari panggung. Jiwa binatang berjuta tahun? Bahkan dewa binatang Kaisar Tian tidak. Dalam sejarah umat manusia, Tanggulin hanya melihat mereka dalam legenda. Dan ada jutaan tahun. Legenda monster jiwa ada hubungannya dengan dia. Salah satunya adalah bahwa ayahnya, Tangshan, pernah membunuh monster jiwa berusia jutaan tahun. Dan tampaknya itu adalah makhluk jiwa laut. Ada juga legenda. Pendiri menara roh, Lingbing Do'uluo Huo Yuhao pernah memiliki monster jiwa berumur jutaan tahun. Tapi ini terbatas pada legenda. Bagaimanapun, keduanya dulunya adalah kekuatan besar di daratan yang benar-benar dapat menyelidiki mereka apa? Jadi, melihat Raja Paus pembunuh iblis jahat di depannya, dia merasa sedikit sedih. Namun, dia tidak menggoyahkan kepercayaan dirinya. Keluarga Paus pembunuh roh jahat disebut tuan roh jahat di antara monster jiwa laut itu pasti masuk akal. Kehadiran mereka hanya akan mengurangi jumlah makhluk roh laut. Terutama yang ada di depanmu begitu kuat. Apalagi, ini di bawah penilaian seagot Triden. Siapa yang tahu apakah ini ilusi atau realitas? Tunggu. Tanggulin tiba-tiba menyadari masalah dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Kamu baru saja mengatakan bahwa dua makhluk jiwa laut kamu muncul selama satu juta tahun? Sepertinya aku tahu bahwa salah satu dari mereka dibunuh oleh leluhur sekte Tang, Tang San. Apa yang lainnya? Bab 1825 Perang. Apa yang bisa kukatakan padamu? Kamu akan menjadi makananku segera. Bunuh saja. Raja Orca Iblis jahat tampaknya tidak memiliki kesabaran. Saat berikutnya kekuatan mental meledak, pusaran di laut sudah berkerumun. Keluar, langsung ke arah Tanggulin. Dalam proses melayang, pusaran ini bergabung satu sama lain satu persatu dan dengan cepat menyatu menjadi pusaran besar. Yang lebih menakutkan lagi, pusaran ini tersaji dengan warna merah darah, suasana penuh darah. Samar-samar, aku bahkan bisa melihat hantu monster jiwa laut yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di dalam yang menakjubkan. Di hadapan pusaran besar ini, Tanggulin tidak bermaksud menghindar. Sayap di punggungnya terbuka kembali untuk membantunya mengendalikan tubuhnya agar tidak tersapu oleh laut. Segera setelah itu, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak darinya. Mulut naga itu terbuka dan suara gemuruh terdengar. Paus pembunuh Iblis jahat di kejauhan dan putri dari jiwa Iblis Klan Hiu Putih Besar yang lebih jauh dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya dan bayangan besar meledak dari kepala naga emas yang diubah oleh Tanggulin, seperti kepala naga itu. Memperbesar 10 kali secara instan. Kemudian raungan yang memekakan telinga muncul di seluruh dunia bawah laut. Golden Dragon Roar. Ini adalah versi asli dari Wuhun, raungan naga emas dari level 2 Uluo tertinggi. Seluruh dunia bawah laut, di mana raungan memekakan telinga langsung bergetar, menunjukkan perubahan besar seperti arus laut. Nafas emas menyatu dengan laut dan bertabrakan dengan keras dengan pusaran merah besar. Pada saat itu, hampir semua Ivel Orca di dekatnya buru-buru melarikan diri ke kejauhan, mencoba melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini adalah naluri hidup. Dan di wilayah laut ini, tidak ada makhluk laut kecuali Paus pembunuh Iblis jahat, karena semua makhluk laut telah dimakan kemana saja mereka lewat. Putri Hiu Putih Besar Jiwa Iblis berteriak, Bu, di dalam hatinya dan berbalik dan lari. Dan di saat berikutnya, semua air laut di wilayah laut terdekat, dalam jarak puluhan mil laut, meledak seperti mendidih. Untuk sementara waktu, seluruh laut menjadi kacau balau. Semuanya berubah menjadi suasana paling menakutkan dalam sekejap. Jika ada organisme laut dalam kisaran ini, mereka akan langsung berubah menjadi bubuk. Paus pembunuh Iblis jahat dalam jarak dekat semuanya tersapu dan tersebar, dan mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka sama sekali. Hanya tubuh emas besar dan Raja Orca Iblis jahat yang masih dikejauhan. Tidak peduli seberapa marah ombak di sekitarnya, mereka tidak bisa mengguncang tubuh mereka sama sekali. Raja Orca Jahat tiba-tiba mengeluarkan suara aneh di laut. Detik berikutnya, tubuh besarnya menyala dan berubah menjadi merah darah yang menyilaukan. Setelah itu, tubuh itu berputar ke tengah, dan tubuh besar itu berputar. Lampu merah yang mengejutkan memotong air laut, dan langsung tiba di depan tanggulin. Dengan pukulan ini, bahkan tanggulin tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya. Ini mungkin metode serangan terkuat dari Raja Orca Jahat. Serangan jarak jauh sebelumnya juga harus seperti ini, tapi saat ini tidak terlalu kuat. Jangan berani-berani mengabaikan, naga emas besar itu juga berputar di dalam air. Ekor naga itu terlempar keluar. Itu adalah ekor naga emas yang bergoyang-goyang. Geng naga besar berkumpul di ekor naga, dan dengan keras mengebrak bersama dengan ekor Raja Orca Iblis Jahat. Tabrakan hebat itu membuat laut kembali mendidih. Dua tubuh besar bertarung di laut dalam seperti ini, itu adalah tabrakan dan pertarungan yang dekat. Raja Orca Jahat selalu sangat bangga dan sombong menurutnya, selain dari makhluk jiwa berumur jutaan tahun yang telah muncul, tidak ada seorang pun di seluruh lautan yang dapat menyainginya. Faktanya sebenarnya sama, bagaimanapun, itu sudah dipuncak rantai makanan di antara binatang roh laut. Tetapi pada saat ini, di bawah benturan berulang kali, tubuhnya mulai menderita banyak luka. Tubuh naga emas besar itu sungguh tak terlukiskan. Setiap kali tubuhnya bertabrakan dengan lawan, ia tidak hanya kehilangan keunggulan tetapi terus dihancurkan. Ada darah beriak di laut. Setelah Orca Jahat lainnya tidak jauh dari mereka mencium nafas darah, bahkan jika itu adalah darah Raja Klan mereka sendiri, mereka tiba-tiba bergegas, satu persatu dengan mata merah untuk bergabung ke medan perang. Tapi hasilnya bisa dibayangkan, di medan pertempuran yang begitu kuat, intrusi mereka hanya akan mencari kematian. Hampir semuanya meledak menjadi masa daging giling setelah tabrakan. Pada saat ini, keganasan Klan Orca Iblis jahat terungkap. Semakin banyak paus pembunuh Iblis yang jahat mati dan daging dan darahnya terbang, semakin banyak paus pembunuh Iblis yang jahat bergegas. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menelan tubuh pendamping mereka. Ras macam apa ini? Perasaan melihatnya secara langsung adalah yang paling mengejutkan. Tang Wulin bahkan tidak perlu mengambil inisiatif untuk membunuh mereka, hanya tabrakan dengan Raja Orca Iblis jahat yang membuat Klan Orca Iblis jahat begitu gila, yang tak terbayangkan sebelumnya. Tabrakan dengan Raja Iblis-Iblis Orca juga membuat Tang Wulin sangat merasakan perubahan pada tubuhnya, yang terutama tercermin di semua aspek. Setelah proses pemurnian tubuh pasang surut, kekuatan mentalnya sepenuhnya terintegrasi dengan tubuhnya, tidak hanya dia melangkah lebih jauh, tetapi yang lebih penting, kendali atas tubuh. Saat menggunakan tubuh asli Raja Naga Emas Wuhun, dia bahkan dapat mengontrol perubahan setiap skala dengan presisi. Ketika ekor naga dan ekor Raja Orca jahat saling bertabrakan, di bawah kendalinya, timbangan itu secara alami muncul seperti pegangan dan menggores tubuh Raja Orca jahat. Singkirkan potongan besar daging dan darah di tubuhnya. Ini tidak mungkin sebelumnya. Di masa lalu, jika Anda ingin membuat timbangan berdiri, kemungkinan semua timbangan di seluruh tubuh didirikan atau timbangan di area tubuh yang luas didirikan tidak mungkin akurat untuk setiap skala. Kontrol yang tepat seperti itu cukup untuk meningkatkan efektivitas tempur Tangwulin secara keseluruhan ke tingkat yang baru. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak ingin melepaskan semua kekuatan tempurnya, dia perlu beradaptasi dengan tubuh barunya melalui pertempuran di depannya. Sungguh keren rasanya bahwa perubahan pikiran dapat mengontrol perubahan kecil dalam tubuh Anda karena jenis semangat ini. Dimanapun Anda ingin menjadi tangguh, Anda akan menjadi tangguh dan dimanapun Anda ingin menggunakan kekuatan untuk menyusut dan menghindar, Anda dapat melakukannya secara instan. Oleh karena itu, pada saat ini, Raja Orca Iblis jahat merasa bahwa lawannya sangat tangguh ketika dia menyerang dan ketika serangannya jatuh pada lawan, sebagian besar darinya telah dihilangkan. Itu membuatnya merasa tidak bisa menggunakannya. Ini sangat tidak nyaman. Dia terus-menerus melemah, tetapi lawannya semakin kuat. Raja Orca jahat secara bertahap merasa ada sesuatu yang salah, lawan ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia pikirkan. Murid dan cucu di sekitarnya menelan satu sama lain, membuat wilayah laut yang luas ini menjadi badai berdarah. Jika Raja Orca jahat secara alami dapat mengendalikan keganasan mereka dalam keadaan normal, dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri saat ini, dia hanya dapat merasakan perubahan di sekitarnya tetapi dia tidak dapat melakukan apa-apa. Pada saat ini, pemandangan mengerikan muncul dan sisik di tubuh Tangwulin tiba-tiba menjadi sangat cerah. Tiba-tiba bertahan dari tabrakan mengerikan dari iblis Orca yang jahat. Petak besar air laut berguling-guling. Tapi Raja Orca jahat merasa seolah-olah dia telah menabrak lempengan besi. Detik berikutnya, nyanyian naga yang memekakan telinga terdengar di laut. Paus pembunuh iblis besar dan besar di daerah sekitarnya membalikan perut mereka tepat di bawah gelombang suara yang menakutkan. Raja Orca jahat sendiri juga lumpuh. Raungan naga emas dalam kehidupan ini hampir dua kali lebih kuat dari sebelumnya, membuat otak Raja Orca iblis jahat benar-benar kosong. Detik berikutnya, aura perang yang kuat antara langit dan bumi meledak tiba-tiba, Kaisar naga melarang hukum, melarang langit dan bumi, dan Kaisar naga. Raja Orca jahat hanya merasakan semacam ketakutan dari tulangnya langsung muncul di hatinya. Saat ini, dia hanya punya ide untuk melarikan diri. Namun, saat ini, bagaimana Tanggulin bisa membiarkannya melarikan diri?